Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang kawan semua, bertemu kita kembali di channel ini Kami doakan, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja Amin Di kesempatan ini, kembali kita belajar Microsoft Word Kita akan memperagakan 3 cara untuk membuat titik 2 menjadi rapi Untuk beberapa keterangan Cara pertama, kita bermain dengan tombol tab di keyboard Contoh di sini, kita akan membuat keterangannya menjorok ke dalam Tekan tab, tuliskan teksnya Lalu, tekan tab lagi Baru buat titik 2 Tekan spasi, dan tulis lagi teksnya Kita enter Untuk item kedua, tekan tab, tulis teksnya Tekan tab, buat titik 2 Tekan spasi, dan tulis teksnya Lakukan juga dengan cara demikian untuk item ketiga Untuk merapikan, kita kembali ke item pertama Di sini contohnya, nama, letakkan kursor sebelum titik 2 Lalu, tekan tab hingga sejajar dengan titik 2 di item kedua Maka, titik 2 dan teksnya sudah sejajar Cara ini mempunyai kelemahan Di mana setelah titik 2 Jika teksnya panjang Di sini contohnya pada alamat Dapat dilihat, baris kedua alamat Akan dimulai dari sisi kiri Tidak sejajar dengan yang di atasnya Jika kita perbaiki Dengan kombinasi hanging indent Tab, dan backspace Juga akan sulit merapikannya Oh ya, untuk membuat item menjorok ke dalam Kita bisa menggunakan lab indent Dan ini menurut kami lebih baik Daripada menggunakan tombol tab Sekarang kita cara kedua Sedari awal, kita sudah menggunakan lab indent Kemudian kita tuliskan item Yang akan dibuat Tanpa dibuat dulu keterangannya Selanjutnya, seleksi ketiga item tersebut Di sini kita akan bekerja menggunakan laptop Letakkan laptop pada posisi di depan item terjauh Kita klik di penggaris Maka laptopnya sudah masuk Posisinya akan dipandu sebuah garis Laptop ini bisa digeser Lalu tambahkan satu lagi di depan laptop Selanjutnya Geser hanging indent Ke laptop kedua Oh ya Cara menggeser lab indent Laptop Hanging indent Dan sejenisnya Adalah dengan mengkliknya Lalu tahan Dan geser Ke posisi yang diinginkan Kembali kita ke item pertama Contohnya di sini nama Letakkan kursor di bagian depan Lalu tekan tab di keyboard Buat titik dua Tekan lagi tab Buat teksnya Lalu demikian untuk item selanjutnya Kita lihat di item ketiga Yang ini alamat Maka baris kedua sudah sejajar Dengan yang di atasnya Cara ketiga Kita ketab insert Kita akan dibantu dengan tabel Buat tabelnya di sini Tiga kali tiga Kita geser Kolom pertama ke kanan Selanjutnya Kita masukkan Item-item tadi Karena item kedua Menjadi dua baris Kita geser Kolom kedua ke kanan Lalu kita tarik Garis kolom ketiga ke kiri Ketikkan titik dua Pada semua kolom kedua Untuk kolom ketiga Kita ketikkan Keterangan item-item tersebut Di sini Dapat kita lihat Hasilnya sangat rapi Kita naikkan dulu Paragraf di bawahnya Terakhir Ialah Kita hilangkan garis pada tabel Kita seleksi tabel Dengan mengklik Segi empat yang muncul Di kiri atas tabel Pada borders Kita klik No borders Maka hasilnya sudah rapi Tabel ini bisa diedit lagi Baik isi Atau keterangan di dalamnya Ataupun tabelnya Demikian kan kawan semua Silahkan pilih Salah satu cara termudah Menurutkan kawan Atau Sesuaikan dengan kondisi Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa like Share Dan subscribe Bagi yang belum Mengajah undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax